Kangen rumah sih pasti ya, kangen banget semuanya, kangen makanan, kangen duduk sama keluarga, tapi puji tuanya di karantina ini, Jhoan mendapat seperti keluarga baru, dimana Jhoan punya kakak-kakak yang bisa menjaga Jhoan, bisa mendidik Jhoan dengan baik, dan di karantina ini benar-benar menghabiskan waktu yang lama, dan mereka sudah seperti keluarga, dimana menerima Jhoan apa adanya, dan itu membuat Jhoan benar-benar nyaman, seperti keluarga kedua Jhoan. Komentar juri yang, mungkin kalau deg-degan sih enggak, tapi itu kayak menjadi PR buat Jhoan, untuk bagaimana jalan keluar dari kritik juri ini. Jadi mungkin dari, kayak kemarin komentar Bunda, dimana harus menjaga dinamika, dan juga komentar dari KBCL dan Karman yang minta, eh gak tau ya, pokoknya dimana Jhoan harus bernyanyi dengan lebih lembut, dan mungkin harus memperhatikan dinamika. Makanya PR itu Jhoan simpan di otak, dan Jhoan nanya kakak Indrasis gimana caranya, dan itu akhirnya bisa dikasih tau. Meskipun emang susah, tapi kalau misalnya terus dipelajari, bisa berjalan dengan baik. Kalau untuk meng-cover sendiri dari yang awalnya keribu, terus sekarang dicepak sampingnya, terus dilurusin, Jhoan merasa sekarang lebih fresh, karena lebih, gimana ya, lebih, kalau yang keribu kan aturnya emang cuma gitu-gitu aja, tapi kalau yang ini, ya lumayan lah, kayak penampilan baru gitu. Jadi Jhoan juga senang dengan makeover yang baru ini.